Sin Yu langsung membawa Hongjo ke rumahnya Sekarang tidak ada yang akan mengganggu mereka berdua lagi Sin Yu meminta Hongjo untuk tidak meninggalkannya lagi Hongjo lalu memberikan ciuman sebagai bentuk janjinya yang tentu saja akan diminta lagi dan lagi oleh Sin Yu Karena satu ciuman tidak akan cukup bagi dirinya yang amat perindukan kekasihnya Mereka berdua pun tidur bersama hingga pagi menjelang Tiba-tiba Sin Yu dikejutkan dengan kedatangan kedua orang tuanya Hongjo bingung apa yang harus mereka berdua lakukan Dan Hongjo harus segera mencari tempat untuk bersembunyi Tapi karena sudah terlanjur lebih baik mereka berdua bertemu satu sama lain Hongjo pun memperkenalkan dirinya dan memberitahukan alasan mengapa ia pergi dari rumah sakit Tapi sayangnya ayahnya Sin Yu tetap tidak menyukai Hongjo Ayahnya berucap semua yang terjadi pada anaknya itu semua adalah kesalahan Hongjo Dan tanpa tahu malu baru saja berpacaran Hongjo malah tidur di rumahnya Sin Yu Seakan-akan Hongjo tidak pernah diajari oleh kedua orang tuanya Di sana Hongjo hanya bisa terdiam Lalu ibunya Sin Yu menyuruh suaminya untuk pergi dan membiarkan Sin Yu dan juga Hongjo Sementara Hongjo memilih untuk pergi dari rumah Sin Yu Sin Yu hanya bisa meminta maaf kepada kekasihnya Untungnya Hongjo dengan yakin berkata jika apapun yang akan terjadi Dia tidak akan lagi melepaskan Sin Yu Sementara ayah dan ibunya Sin Yu pun bertengkar hebat karena ibunya Sin Yu membela Hongjo Ia berkata jika dulu Nayeon disuruh tinggal di rumah Sin Yu Mengapa Hongjo tidak diizinkan? Ternyata menurut ayahnya Sin Yu Itu semua karena Hongjo dari kalangan rendah alias orang miskin dan PNS biasa Ibunya Sin Yu mengingatkan jika dulu ia pun begitu Ia hanya seorang artis biasa Apa karena itu pernikahan mereka berdua tidak bahagia Karena ia dari kalangan bawah Ayah Sin Yu malah mengiakan dan mengancam ibunya Sin Yu Jika ia tidak suka maka mereka lebih baik bercerai saja Singkat cerita Sin Yu dan Hongjo semakin mempererat hubungan mereka berdua Mereka sering berjalan-jalan sambil mengingat kembali masa lalu yang pernah mereka jalani Dan tidak lupa dua penjaga yang setia menjaga Hongjo dan juga Sin Yu kemanapun mereka pergi Lalu tidak lama kemudian Hongjo akhirnya kembali masuk bekerja Semua rekannya sangat mengkhawatirkan Hongjo Bahkan mereka menawari Hongjo untuk pulang bersama jika Hongjo sendirian Sama dengan Sin Yu, ia pun kembali masuk bekerja Rekannya sangat senang karena Sin Yu baik-baik saja Tapi tidak dengan pekerjaan mereka Wali kota ternyata ingin Sin Yu mengundurkan diri dari pekerjaannya Hal ini disampaikan langsung oleh Jae Gyeong sebagai penasihat wali kota Namun, Sin Yu enggan melakukannya karena sesuai peraturan PNS atau pegawai kontrak Seorang karyawan tidak bisa berhenti jika kontraknya belum berakhir Ayahnya Sin Yu lalu dikejutkan dengan pengajuan cerai yang dilakukan oleh istrinya Ia kesal karena menurutnya tidak ada alasan bagi mereka untuk bercerai Menurut pengacara yang juga sahabat Sin Yu ini Selama ini ibunya Sin Yu telah mendapatkan kekerasan verbal Rupanya, selama ini ibunya Sin Yu telah sabar menghadapi cacian dari suaminya Yang sering mengatainya tidak punya otak lah Merpati lebih pintar dari dia lah Bodoh dan kata-kata yang sangat menyakiti istrinya Ia baru sadar jika semua perkataan yang menurutnya biasa Telah menyakiti ibu dari putra satu-satunya yaitu Sin Yu Bahkan sekarang istrinya tidak mau pulang ke rumah lagi setelah pengajuan perceraian Dan ayahnya hanya berharap Sin Yu mau membujuk ibunya Malam itu, Jae Gyeong bertemu dengan pemilik konstruksi haum yang tidak lain ada Hyun Soo Kedatangan Jae Gyeong ke sana ingin menyampaikan pesan dari Pak Wali Kota Tapi Hyun Soo malah memberikan uang sogokan untuk Jae Gyeong Dimana Jae Gyeong harus memberitahukan kelemahan Sin Yu Namun Jae Gyeong tidak berminat untuk memberitahukannya Hyun Soo kemudian membuat penawaran Dimana Jae Gyeong harus tutup mulut Perihal semua pelanggaran yang dilakukan perusahaannya Setelah itu, Hyun Soo datang ke kantor Sin Yu Ia mengolok-ngolok Sin Yu karena sekarang Sin Yu malah memacari PNS biasa Tapi sepertinya kedatangan Hyun Soo bukan itu saja Melainkan ia hendak pamer jika perusahaan konstruksinya Akan bertanggung jawab pada pembangunan Gunung Om Jo Dan Sin Yu tidak akan bisa apa-apa karena ia sudah didukung oleh orang-orang yang kompeten Rupanya, konstruksi Hao mengalahkan perusahaan konstruksi ayahnya Sin Yu Sin Yu khawatir dengan perusahaan ayahnya Namun di depan Sin Yu, ayahnya berkata tidak apa-apa Padahal sekarang ayahnya Sin Yu lagi bingung karena investor menarik semua investasinya Sin Yu pun langsung mencurigai Jae Gyeong Jae Gyeong lah orang yang memberikan hak kepada konstruksi haum Dan Jae Gyeong akhirnya mengakuinya Karena menurutnya itu semua murni pekerjaan dan juga legal Sin Yu tidak menyangka jika Jae Gyeong bisa mengkhianatinya sejahat ini Setelah mengurus tabungannya di bank Hong Jo lalu bertemu dengan Sin Yu karena ibunya Sin Yu ingin bertemu dengan Hong Jo Awalnya Hong Jo takut karena ia tidak memakai baju yang bagus Tapi menurut Sin Yu, apapun yang kekasihnya pakai, Hong Jo tetap terlihat cantik Dan saat bertemu dengan calon ibu mertuanya, Hong Jo tidak datang dengan tangan kosong Ia menyiapkan sebuah hadiah yang mendeskripsikan ibunya Sin Yu yang lembut, lucu dan juga cantik Kotak musik balerina Dimana dulu peran pertama ibunya Sin Yu di dunia keartisan adalah seorang balerina Ibunya Sin Yu sangat menyukai hadiah dari Hong Jo Jika Hong Jo adalah anak yang manis dan juga mirip dengannya Lalu pada saat itu juga sahabat Sin Yu ada di sana Ia berkata kepada ibunya Sin Yu sebagai pengacara perceraiannya Jika sepertinya bercerai di saat seperti ini tidak tepat Karena masalah perusahaan, ibunya Sin Yu pun menunda perceraiannya dengan suaminya Hal itu membuat ayah Sin Yu meminta maaf kepada istrinya Dan berjanji merubah kebiasaannya yang suka berkata kasar Untungnya ibunya Sin Yu berhati lembut dan menerima suaminya kembali Rupanya pada malam itu, Nayeon mengadakan reuni bersama teman-teman SMA-nya Selain Nayeon dan geng cewek-ceweknya Ada seorang laki-laki yang rupanya menunggu kedatangan Hong Jo Saat Hong Jo datang, Nayeon menunjuk Hong Jo sebagai wanita yang telah merebut Sin Yu darinya Sama seperti apa yang Hong Jo lakukan dulu Saat SMA, ia merayu dan merebut pacarnya Dan menyebut Hong Jo sebagai wanita rendahan Hong Jo tidak tinggal diam, bukannya selama ini Nayeon lah yang telah berbuat jahat Setelah putus dari Sin Yu, Nayeon malah mereng kepada pak wali kota Untuk merubah pembangunan gunung Hong Jo dari konstruksi milik ayahnya Sin Yu menjadi konstruksi H.O Dan juga prihal merebut Sin Yu Apa Nayeon tidak percaya diri karena yang merebut kekasih Nayeon hanya wanita rendahan saja Hong Jo lalu menyuruh Nayeon untuk berhenti mengganggu Sin Yu melalui ayahnya si wali kota Jika tidak, Hong Jo tidak akan tinggal diam Nayeon tertawa sinis karena melihat Hong Jo semakin berani saja kepadanya Ia hendak menampar Hong Jo, namun ia sempat ditahan oleh Hong Jo Hong Jo menyuruh Nayeon untuk minta maaf kepadanya karena dulu pernah memfitnahnya Waktu mereka SMA, Nayeon lah yang menyuruh Min Ho menciumnya secara paksa Lalu Nayeon merekamnya dan menyebarkannya ke seluruh penjuru sekolah Lalu bersama teman-temannya Nayeon malah merundungnya Nayeon berkata apapun yang dikatakan Hong Jo, Hong Jo tidak punya bukti apapun Hong Jo lalu berkata meski tidak ada bukti tapi ia punya saksi, yaitu Min Ho Meski sekarang Min Ho hanya diam dan tidak mau bilang apa-apa Nayeon lalu menyiram Hong Jo dengan minuman dan mengatai Hong Jo tidak akan bisa apa-apa Lalu Hong Jo pergi dan berkata jika pacarnya telah menunggunya Hong Jo lalu menemui Sinyu yang dari tadi menunggunya sambil membawakan bunga Ia membawa kekasihnya itu pulang ke rumahnya dan memasangkan gelang yang dulu pernah Hong Jo kembalikan Di sana Sinyu juga menyuruh Hong Jo untuk segera mengganti bajunya Dan Hong Jo malah menggoda Sinyu dengan memakai kemeja putih yang besar milik kekasihnya Kali ini Sinyu tidak akan melewatkan kesempatan lagi Ia tidak akan membiarkan Hong Jo tidur dan mereka akan melewatkan malam bersama yang sangat indah Pagi harinya Sinyu dibangunkan dengan suara dering dari ponselnya Tiba-tiba nenek Dukun menelpon dan berkata jika ia memimpikan seorang anak perempuan Ia tahu telah terjadi pembuahan tadi malam dan mereka berdua sedang menikmati pagi yang indah Lalu setelah itu Hong Jo pun kembali bekerja seperti biasa dan tidak lupa Bodyguard selalu menjaga Hong Jo jika ia dinas di luar kantor Tiba-tiba Pak Oh datang menghampiri Hong Jo karena ada sesuatu yang harus ia bicarakan Pak Oh juga sepertinya terganggu dengan kedua bodyguard tersebut Sehingga dengan yakin Hong Jo menyuruh mereka berdua untuk makan siang saja Karena Pak Oh bukanlah orang yang akan berbuat jahat Namun tiba-tiba setelah para bodyguard itu menuruti apa kata Hong Jo Mereka langsung menelpon Sinyu dan berkata jika Hong Jo telah menghilang Sinyu pun langsung menelpon ke polisian dan tiba-tiba ia sudah berada di dalam hutan Di tengah-tengah hutan itu ada sebuah gua yang dimana seperti tempat orang berdoa Di dalam sana sudah ada pakna dan juga ada Hong Jo yang sedang terbaring tidak sadarkan diri Terima kasih telah menonton!